Jayapura Situasi di Jayapura, Papua masih belum kondusif hingga saat ini. Kobaran api masih menyala dan sejumlah warga mengevakuasi diri lewat jalur laut. Api belum pada Monsier bahkan melebar ke gedung yang lain, kata salah seorang warga Papua. Burhan saat dikonfirmasi detik Komonsier Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2019. Burhan menyebutkan gedung-gedung yang terbakar adalah gedung Telkomsel, gedung kantor pos, dan beberapa bangunan di sekitarnya. Tidak hanya itu, warga juga tidak berani keluar ke Jalan Raya Dam. Kumpul masa berada di kantor gubernur Papua, masyarakat sebagian dievakuasi oleh keluarga melalui speedboat dan kapal-kapal nelayan, karena lewat darat tidak bisa. Makanya salah satu jalan hanya melalui laut. Kata dia, dia pun menyebut ada terlihat pergerakan masa yang melakukan Long Mash, menuju ke Papua. Ada yang masa berjalan ramai berkumpul di Papua. Sebutnya, hingga saat ini, jaringan listrik dan telepon masih tidak dapat berfungsi di Papua. FIGGBR Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.